Pemisah Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Golkar Setia Novanto usai memimpin ratas penanganan korupsi di Istana Negara. Pembicaraan sore hari itu terkait kondisi kebangsaan yang dirongrong isu perpecahan dan dugaan upaya makar. Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Golkar Setia Novanto atau Setnov di Istana Negara. Kedatangan Setnov merupakan yang kedua kalinya setelah bertemu Presiden Jokowi pada Kamis lalu. Saat itu kehadirannya bersamaan dengan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan kali ini membicarakan ekonomi nasional utamanya setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Selain itu pertemuan juga membicarakan kondisi politik Indonesia. Golkar dinilai memiliki kekuatan besar untuk menciptakan kestabilan, ketertiban dan menumbuhkan sikap toleransi. mengingat Golkar memiliki basis dukungan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saya menyambut baik dukungan partai Golkar dari seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial yang ada. Yang kedua juga menjaga toleransi bangsa kita yang sangat majemuk ini. Yang ketiga bersama-sama menjaga kerukunan dan kekompakan seluruh komponen bangsa. Karena sekali lagi partai Golkar memiliki infrastruktur hampir di seluruh wilayah. Sementara itu Setia Novanto selaku ketua umum Golkar mendukung tegas sikap pemerintah. Setnov menilai konsolidasi kebangsaan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menemui berbagai tokoh agama maupun politikus pasca demo besar 4 November lalu telah memberikan rasa tenang di masyarakat. Dan tentu saya juga telah menyampaikan beberapa perkembangan-perkembangan politik apa yang juga dilakukan oleh partai Golkar yang terus melaksanakan suatu konsolidasi ini tidak lain untuk melakukan suasana yang betul-betul untuk kemajuan kepentingan perekonomian Indonesia yang kita harapkan dengan suasana damai maka kepercayaan yang sudah dilakukan langkah-langkah oleh Presiden dalam melakukan program-programnya dan ini sudah dipercaya oleh para negara-negara asing bisa semakin kuat. Sebelumnya pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik dinilai sebagai bagian dari konsolidasi kebangsaan. Melalui konsolidasi kebangsaan diharapkan muncul kesamaan pola pandangan untuk menyikapi berbagai dinamika yang terjadi saat ini.